Hai guys, ketemu lagi dengan aku Rizka. Kali ini aku akan membahas lagi tentang Aipo Gotoh. Nah, ini adalah pembahasan Aipo Gotoh part yang ketiga. Kalau kalian belum nonton part pertama dan part kedua, tonton dulu ya. Di video Aipo Gotoh part pertama, saya menjelaskan tentang poin positif dari Aipo Gotoh. Kemudian di part kedua, saya menjelaskan tentang poin resiko. Saya menjelaskan dalam bentuk short supaya videonya singkat hanya berdurasi 1 menit. Nah, di video ini saya akan menjelaskan agak panjang, yaitu tentang rangkuman. Apakah saya akan buy atau buy terhadap Aipo Gotoh ini? Nah, oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Oke, lanjut mengenai rangkuman. Apakah saya akan membeli atau saya tidak akan membeli untuk Aipo Gotoh ini? Jawabannya adalah... Jeng, 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 jeng. Jawabannya adalah... Saya akan membeli, tetapi dalam jumlah yang terbilang kecil. Teman-teman, jangan menganggap ini adalah sebuah ajakan ya. Ini adalah sebuah opini pribadi saya. Silahkan teman-teman lakukan analisa dari pribadi teman-teman masing-masing. Do your own research. Saya di sini hanya mengungkapkan saja. Nah, alasan saya kenapa saya rela membeli, apakah saya tidak takut trauma dengan Aipo dari startup sebelumnya, yaitu Buka. Nah, kebetulan Buka saya tidak mengambil Aipo. Bahkan untuk trading pun saya tidak pernah melirik saham Buka. Tidak tahu kenapa dari awal itu saya tidak serak dengan Buka. Bukannya saya menjelek-jelekkan ya, tapi memang saya bukan sebagai user dari Bukalapak. Kalau kita ingin menginvestasikan dana kita, setidaknya kita tahu kan perusahaan yang akan kita beli itu bergerak di bidang apa, kemudian bagaimana cara kerja mereka. Nah, dari Goto ini saya lebih yakin, karena saya sendiri adalah sebagai user dari Gojek dan juga Tokopedia. Kemudian, faktor yang lebih penting adalah saya melihat dari segi prospek ke depannya atau dari segi spekulatif buy-nya. Kenapa saya membeli saat ini, itu hanya sebagai spekulatif buy, karena Goto ini akan melakukan dual listing. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di tahun 2022 ini, Goto hanya melepas 4,5% dari saham yang dimiliki, dan saham ini dilepas di pasar Indonesia. Jadi, di tahun 2023, Goto ini berencana akan menjual sahamnya di market luar negeri. Nah, ini adalah suatu katalis positif juga bagi saya. Kenapa saya bilang katalis positif? Karena ibaratnya gini, tidak mungkin Goto mau menjual sahamnya di market yang lebih besar, di mana mereka bisa menyerap dana lebih besar, terus mereka tidak mempertensi saham yang sudah listing di Indonesia. Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian, faktor yang kedua adalah dengan adanya opsi multiple vote share. Nah, itu artinya gini, para founder itu diberikan hak suara double dibanding dengan pemegang saham lainnya. Supaya apa? Supaya nyawa dari startup itu masih mempunyai nyawa dari fondernya. Nah, syarat untuk bisa memiliki multiple voting share ini, pemilik atau founder itu harus memiliki locking period atau dikunci sahamnya selama 2 tahun. Jadi, founder itu tidak boleh melepas sahamnya dengan jangka waktu 2 tahun. Sementara untuk pemegang saham biasa, pemegang saham seri A-nya itu, lock periodnya adalah 8 bulan. Nah, harapan saya, kejadian seperti di Bukalapak itu tidak terjadi di Goto. Karena waktu ketentuan di Bukalapak kemarin, itu ada statement bahwa memang pemegang saham itu tidak boleh menjual, tetapi bukan sebuah keharusan. Nah, kalau di Goto ini, dengan adanya multiple vote share ini, setidaknya ini membuat para investor itu lebih dilindungi atau bisa membuat para investor yang takut atau ragu akan trauma Bukalapak itu sedikit terobati dengan adanya opsi ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, kita tidak tahu bagaimana market maker akan membawa harga dari Goto ini. Nah, strategi saya terkait dengan Aipo Goto ini adalah saya membeli dalam lot yang tidak terlalu besar, kemudian saya juga membeli dengan menggunakan sekuritas yang aplikasinya itu cukup bagus untuk melakukan automatic order. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui ya, pada saham-saham yang Aipo di hari pertama itu pergerakannya volatil banget. Kalau tidak arah, bisa juga ARB dan ketika ARB itu berjilid-jilid. Nah, supaya kita menghindari tidak sampai ARB berjilid-jilid, kita harus ketat dalam melakukan penjualan. Nah, dalam hal ini saya akan memilih sekuritas. Yang pertama, saya akan memilih iPod, karena di iPod ini ada pembelian Aipo langsung, e-IPo-nya dari aplikasinya. Kemudian yang kedua, saya akan membeli dari sekuritas yang saya pakai sehari-hari, yaitu dari HPX. Saya akan membuatkan video tutorial bagaimana cara melakukan pembelian e-IPo dari iPod dan juga cara melakukan setting robotas untuk top reversal untuk jaga-jaga. Supaya ketika iPod ini mendadak turun dari harga tertingginya atau mengalami top reversal, teman-teman sudah bisa exit dari saham Goto ini. Tonton terus ya videonya, nanti saya akan memasukkannya ke dalam playlist dengan nama playlist e-IPo. Nah, oke guys, itu saja rangkuman dari saya tentang iPod Goto ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, kemudian komen kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye!